Halo Sobat Logik, apakah rebah? Selamat datang kembali bersama saya GalangLogik. Oke guys, jadi pada video kali ini, seperti yang Anda lihat juga, kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi file yang tidak terbaca di galeri ataupun di album, namun file-nya itu ada di file manager, hanya tidak terbaca di album ataupun di galeri. Di sini saya memiliki 4 cara untuk mengatasi hal ini, namun yang perlu Anda tahu bukan berarti dengan cara 1 Anda sudah pasti bisa mengatasi hal ini, tergantung situasi ataupun permasalahannya guys ya, jadi Anda ikuti step 1, step 2, step 3, step 4. Kalau Anda sudah bisa dengan menggunakan cara yang pertama, ya Alhamdulillah guys ya. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngingetin lagi nih guys, kalau misalnya ada Sobat Logik, teman Sobat Logik, ataupun keluarga Sobat Logik yang mau nikahan, ataupun sunatan, ataupun acara ulang tahun ya, ataupun acara-acara lainnya yang mau dirayakan dan mau dibuatkan dekorasi seperti patung es, patung mentega, patung coklat, dan patung lain-lain, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini, nanti saya dan om saya yang akan membuatkan patung-patung tersebut guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi seperti yang saya alami sekarang, di file manager itu banyak banget foto saya guys ya, ada bahan stiker, kemudian ikon PNG, ada kamera 202 item, belum yang di internal ya, ini di SD card ya, dan masih banyak lagi nih guys ya, entah berapa album. Nah, ketika kita cek di galeri, yang muncul hanya segini guys ya, di album lainnya pun hanya satu album doang, cuman segitu, kamera hanya tiga foto, yang lainnya nggak tahu. Kalau misalnya Anda mengatakan, Bang, itu handphone Xiaomi ya, albumnya bisa disembunyiin. Oke, disini saya akan setting, untuk memastikan aja supaya Anda nggak ragu-ragu ya. Oke, jadi untuk tampilkan album tak nampak, saya sudah aktifkan, pastinya album yang disembunyikan pasti akan tampil guys ya, tapi disini tetap aja. Artinya masalah ini benar-benar saya alami, dan mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu Anda guys ya. Oke, terus gimana caranya? Cara yang pertama, cara paling mudah, yaitu dengan merestart ponsel Anda guys ya. Kenapa? Karena handphone itu, ada kalanya membutuhkan istirahat. Cara ini, merestart handphone itu, selain untuk mengatasi hal ini, bisa diaplikasikan ke masalah-masalah yang lain. Misalnya, entah kaitu GPS lemah, ataupun sinyal hilang tiba-tiba, ataupun masalah lainnya. Itu cara yang pertama. Kalau misalnya belum bisa, kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua, sangat mudah. Anda pergi ke pengaturan, kemudian kita pergi ke aplikasi terinstall, kemudian Anda cari opsi guys ya, karena di setiap handphone itu memiliki letak opsi yang berbeda-beda guys ya. Karena saya disini menggunakan Xiaomi, opsi saya ada di pojok kanan atas ya, titik 3 itu. Kemudian disini kita pilih tampilkan semua aplikasi. Kemudian kita cari gallery. Nah, disini kita lakukan pembersihan chest ya guys ya. Setelah itu, Anda cek lagi di gallery, apakah sudah muncul ataukah belum guys ya. Kita cek lagi. Belum muncul guys ya. Nah, kalau misalnya belum bisa, kita ke step nomor 3 guys ya. Di nomor 3, kita menggunakan aplikasi. Jadi, aplikasi yang kita gunakan adalah No Media. No Media ini, Anda bisa unduh melalui Playstore, ataupun melalui link deskripsi yang ada di bawah guys ya. Ketika Anda buka aplikasinya, ketika aplikasi ini meminta perizinan, Anda izinkan saja guys ya. Kemudian, yang perlu Anda lakukan adalah menghilangkan centang yang berwarna biru. Seperti ini. Nah, dia minta perizinan guys ya. Kita izinkan saja. Jadi, dihilangkan semua centang yang berwarna biru ya. Kalau sudah seperti ini, Anda restart handphone Anda. Kemudian, Anda cek lagi di gallery, apakah sudah ada ataupun enggak. Kalau sudah hidup kembali, kemudian kita cek lagi di gallery apakah sudah muncul atau belum. Nah, di sini masih belum muncul. Tenang saja, masih ada cara keempat guys ya. Cara keempat, kita menggunakan aplikasi juga. Cuma, aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi yang berbeda guys ya. Jadi, aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi media rescan. Nah, untuk yang sudah root, Anda bisa menggunakan aplikasi rescan media for root. Oke, jadi caranya cukup mudah. Yang perlu Anda lakukan, buka aplikasinya. Kemudian, setelah buka, Anda izinkan perizinannya. Kalau minta perizinan, kemudian kita pilih start media scan. Kemudian, kita hanya tinggal menunggu saja. Sambil menunggu, saya ingatkan lagi, ini bukan aplikasi untuk mengembalikan file-file yang sudah hilang. Kalau untuk yang masalah file hilang, saya sudah membuat tiga video. Yang pertama, no root. Kalau no root itu kesempatannya sangat kecil. Hanya basic scan dan hanya foto saja. Kemudian, untuk cara yang root, sudah juga saya buatkan. Kemudian, juga yang menggunakan PC. Kalau yang menggunakan PC, itu untuk handphone yang sudah root ataupun yang belum root, bisa guys ya. Oke, media scan finish. Nah, ini kalau sudah selesai begini, kita tinggal cek saja lagi ke gallery guys ya. Setelah itu, kita tinggal tunggu saja guys ya. Nah, Anda lihat ya, kamera itu bertambah sendiri. 177. Ini waktunya cukup lama guys ya. Anda sabar saja, Anda tunggu saja. Tentu bertambah terus, sesuai dengan jumlah file yang ada di file manager. Nah, ini albumnya sudah banyak guys ya. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat bagi Anda, silakan Anda share ke teman-teman kalian. Supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya kasih. traks anti-or vitrogy.